Beralih ke informasi lain, pemirsa dunia transportasi online lagi-lagi menarik perhatian publik. Setelah layanan taksi online, kali ini mobil mewah Lamborghini dapat dipesan sebagai transportasi umum. Fenomena layanan jasa transportasi online sukses menarik antusias masyarakat, terutama warga di kota. Kali ini sebuah perusahaan jasa anggota umum online mengusung mobil mewah Lamborghini sebagai transportasi umum. Mobil mewah seharga milian rupiah ini bersedia 10 unit yang dapat dipesan melalui smartphone. Mengambil tajuk mobil super cepat atau supercar merupakan strategi menarik lebih banyak pelanggan dengan kerjasama antara GrabCare dengan Lamborghini Club Indonesia. Namun rute yang diizinkan hanya sekitar Senayan, Sarina, hingga kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Soal tarif supercar Lamborghini tetap terhitung murah. Perusahaan jasa mematok tarif rata per kilometer dan tidak berpengaruh meski kondisi jalan macet. Oke kalau di Grab ini harganya bukan argometer, tapi satu tarik garis lurus ya. Misalnya dari sini ke bundaran HI itu berapa, itu macet nggak macet harganya satu harga. Kurang lebih, ini sih patokannya bukannya per buka pintu ya, tapi per jarak lah. Misalnya dari sini ke pusat itu kurang lebih hanya 50 ribu gitu. Lion supercar Lamborghini hanya beroperasi pada pukul 2 siang hingga 5 sore di akhir pekan. Yang perusahaan sudah mengajunkan izin tambahan ke dinas perhubungan, namun belum keluar. Bagi Anda yang ingin mencoba transportasi umum dengan rasa mobil mewah, segera download Grab Car karena mobil Lamborghini hanya tersedia 10 unit saja. Dari Jakarta, Dwi Anggreni, Yahdin Syafrizal, Metro TV.